Cara cepat menentukan ketinggian atap rumah Oke semuanya, untuk konten mulai kita kali ini yaitu cara menentukan ketinggian atap rumah ya mau berapapun ukurannya jadi semoga video ini nanti bisa bermanfaat untuk anda semuanya khususnya nih, khususnya yang belum paham oke kita mulai kalau bisa pakai kertas seperti ini ya oke, saya sekarang ini berada di tempat pekerjaan dan masih belum nyampe di rumah ada salahnya untuk membuat konten yang bermanfaat dulu langsung kita mulai saja umpun amanya, rumah teman-teman semuanya ini panjang kali lebarnya buatlah 8 x 10 berarti lebarnya 8 8 dan panjangnya 10 meter buat 10 meter kemudian biasanya rumus untuk mengambilkan ketinggian atap rumah ataupun kuda-kuda rumah yaitu dikalikan dengan ukuran kemiringan pada umumnya biasanya orang sering menggunakan 30 sampai 35 derajat nah, begini ya teman-teman nah, kemiringan inilah yang dinamakan dengan derajat kemiringan 30 sampai 35 derajat kemiringan atapnya nah, karena ini adalah rumus yang dipakai untuk menentukan ketinggian atap rumah, maka maka ambil rumusnya dari lebar rumah bangunan maksudnya, lebar ke depan bukan dari belakang bukan panjang ini kan namanya panjang ke belakang kalau ini depan ya jadi, kalau ini tadi 8 maka karena ini 30 derajat sampai 35 tentukan salah satu saja taruhlah 30 maka ukuran rumah ini tadi 8 biar lebih ringkas, lebih mudah maka diringkas kayak gini aja 30 derajat kali 8 ribu berarti 2 meter 40 jadi ini ketinggian atap ini 2 meter 40 2,40 nah, jadi itu ketinggian atapnya kalau ini menurut teman-teman ini masih kurang tinggi boleh pakai yang ukuran 35 derajat coba kita ambil lagi nah, mungkin menurut teman-teman ini tadi kurang tinggi lagi maka dikalikan lagi seperti yang saya bilang tadi ini ukurannya 8 meter maka 8 meter dikali 35 derajat hasilnya 2 meter 80 hasilnya 2,80 berarti 2 meter 80 senti itu adalah ketinggian atapnya mungkin teman-teman bertanya ini pengambilan 30 sampai sampai 35 ini dari mana ya ini dari meteran ini ya dari 8 meter ini diambil 30 30 senti semuanya nah, di sini terkadang kita terkecoh juga dengan ini artinya mungkin kurang tinggi lagi saya membuat versi yaitu mengambil ke mengambil panjangnya badan bangunan bukan lebarnya kalau tadinya kan lebarnya ya ini 8 8 nah, sekarang ini saya mengambil panjangnya contoh salah satu dan ini digunakan kalau panjangnya khusus untuk rumah-rumah yang besar-besar mungkin 15 x 15 dan diatasnya tapi kalau yang biasa saya pakai untuk ini ini saja oke, saya ambilkan contoh ini 10 ini ukurannya 10 ya panjang ke belakang nah 10 ini juga dikali 3 berarti contoh ini saya buatkan lagi ini tidak ada penggaris kita di tempat pekerjaan sekarang ini ya saya ulangi coba saya buatkan oke tadi sudah saya cerita ini bisa diambil dari panjangnya bangunan nah buat disini 30 jangan pakai 35 lagi nanti ketinggian kali ini wajib dipertimbangkan dulu ya nah panjang badan bangunan yaitu 10 jadi 10 dikali 3 berarti 30 berarti ini ketinggian ini 3 meter 3000 jadi itulah cara menentukan ketinggian atap oke semoga video ini bisa bermanfaat kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja sampai bertemu di video yang berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati